Jadi kalau dari kami, MyNID penerbitan Global Bond ini dari hasilnya tentu ini membuktikan bahwa kepercayaan investor kepada Indonesia itu masih tinggi di tengah situasi COVID-19 ini. Itu yang pertama. Kalau dari hasilnya untuk perusahaan, ini sebenarnya adalah pemanfaatan dari kesempatan di mana ada bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan situasi waktu 2018 kami menerbitkan bond yang pertama dalam rangka akuisisi free port. Jadi kami memanfaatkan Windows itu. Kemudian kami juga memanfaatkan hasil dari Global Bond ini untuk mengurangi pinjaman atau Global Bond 2018 yang akan jatuh tempo segera. Jadi 2021 kami akan ada 1 miliar yang jatuh tempo, kemudian 2023 ada 1,25 miliar dolar yang akan jatuh tempo. Jadi kami mengurangi tekanan untuk tahun depan dan 2023 nanti. Sehingga kami menerbitkan Global Bond saat ini. Dan hasilnya kurang lebih 1 miliar dari pemegang Global Bond yang lama itu mereka bersedia untuk dibeli kembali. Jadi kami beli kembali kurang lebih 1 miliar dan sisanya 1,5 miliar itu dimanfaatkan oleh kami. Dan sesuai dengan izin dari PKLN dan juga tujuan dari ProSeed itu sendiri akan dipakai untuk refinancing atau untuk akuisisi. Bukan untuk Capex. Jadi kami akan manfaatkan untuk refinancing pinjaman di dalam grup. Terutama pinjaman-pinjaman yang terkait dengan Capex. Baik. Pasca dari akuisisi free port ini kita juga perlu banyak tahu menakar efektivitas dari realisasi kemudian rilis Global Global Bond tadi. Ini seperti apa sih Pak? Realisasi investasinya sudah banyak terdampak. Seberapa positif realisasi investasi yang sudah dikeluarkan? Untuk Global Bond yang pertama 4 miliar itu memang kita pakai untuk akuisisi free port dan kita ketahui nilai akuisisinya adalah 3,85 miliar dolar. Dan itu sudah dilakukan. Dan hasil akuisisi ini sangat baik. Karena saat 2018 kami sudah sepakati long term investment plan yang harus dilakukan oleh free port dan sudah dilakukan dengan baik. Dan untuk 2019-2020 apa yang dikerjakan free port itu sudah sesuai dengan rencana. Dan memang kita ketahui 2019-2020 ini adalah transisi dari open pit ke underground. Jadi transisi dari open pit ke underground kami ekspektasi bahwa memang produksinya akan menurun dibandingkan dengan 2018 untuk 2 tahun ini. Nanti di 2021 dia akan beranjak kembali pada level 2018 dan akan mencapai puncak dan kemudian flat itu di 2023. Jadi hasilnya sangat baik. Produksi free port pun juga di tengah COVID ini juga masih lebih tinggi dari target yang diharapkan atau yang disepakati sebelumnya.